Sebagai bentuk pembelaan terhadap gelombok Hamas, Houthi meluncurkan serangan membabi buta ke arah Israel. Dalam serangan itu, pasukan tersebut memanfaatkan senjata baru berupa drone canggih buatan Yaman. Serangan Houthi tersebut dilakukan pada selasa 31 Oktober 2023 hari ini. Akibat serangan tersebut, alarm terdengar meraung-raung di kota Ailat. Alarm tersebut dilaporkan sebagai tanda bahaya adanya pesawat asing yang berusaha menyusup ke Israel dari arah Yaman. Pasalnya hal ini merupakan pertama kalinya kota Ailat diserang sejak dimulainya perang Israel dan Hamas pada 7 Oktober silam. Perdana Menteri Pemerintah Houthi sendiri telah mengkonfirmasi bahwa pasukannya bertanggung jawab atas serangan tersebut. Di sisi lain, jurubicara IDF, Laksamana Muda Daniel Hagari, mereka juga mengatakan bahwa Ailat telah diserang menggunakan proyektil. Sebagai informasi, beberapa waktu lalu, seorang anggota Houthi, Hasim Al-Assad, memposting kata Ailat di akun media sosialnya. Postingan itu pun sempat disebut-sebut sebagai isyarat serangan Houthi ke kota Ailat. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.